Halo teman-teman, kembali lagi di channel kita, Camertex, oke? Nah, jadi di video kali ini itu saya mau ngajarin kalian tentang cara membuat logo-logo sosmed ya teman-teman Seperti yang kalian lihat di layar, disini ada logo WhatsApp, nah Bisa kalian lihat kan, ini banyak banget logo WhatsApp Nah, ini salah satu contoh logo yang akan kita buat nanti ya teman-teman Tapi disini saya masih ada di tampilan Google Chrome, saya cari di Google Chrome ya teman-teman Nanti kita cari contoh-contoh logo yang mau kita buat seperti apa ya teman-teman Oke, jadi buat kalian yang baru bergabung ke channel ini Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan aktifkan notifikasi loncengnya Agar kalian nggak ketinggalan video-video selanjutnya dari kita ya teman-teman Oke Aduh, tunggu rekan saya kering nih teman-teman Jadi, mohon maaf ya kalau suara saya kecil nanti misalkan Ngomongan saya terlalu gimana ya, bisa dibilang Agak-agak serak kayak gitu nanti Mohon di maafin ya teman-teman, karena tenggorokannya kering Apalagi sekarang kita akan membuat Konten 1 jam full ya teman-teman Oke, jadi buat kalian yang Sudah menonton video ini Jangan di skip-skip ya teman-teman, karena disini bakalan Ada rahasia-rahasia di setiap membuat konten ya teman-teman Jadi buat kalian yang sudah menonton Kalian sangat beruntung Oke Oke, langsung saja ya Kita pertama disini udah ada logo whatsapp Sekarang kita buka tab baru Kita cari logo Apa ya, instagram mungkin Kita akan buat logo-logo sosmed ya teman-teman Nah ini udah, udah 2 logo WA sama instagram Sekarang logo facebook Oke Logo facebook Nah ini dia Oke lanjut Kita cari aja dulu nanti kita buat Ya, berapapun nanti kita buat segitu Misalkan, bukan gitu ya Cara ngomongnya kayak gini teman-teman Kan kita membuat konten 1 jam nih Misalkan nanti kita baru selesai 3 logo Ya kita buat 3 logo aja kayak gitu Tapi sekarang kita cari aja dulu Mungkin 5 atau berapa nanti Baru kita langsung aja buat Kalau pas waktunya ya kita buat semua kayak gitu teman-teman Oke Lanjut Kita buat logo Apa ya Logo TikTok Logo Tiktok Logo Tiktok Logo Tiktok Tiktok Hmm Kita akan buat logo Tiktok Hmm Kayaknya kurang ya Logo Tiktok Kayaknya kurang sih teman-teman Mungkin logo yang lain ya Hmm Apa ya Twitter Coba kita cari Twitter Twitter Oke Nah ini keren nih Ada burung-burung kayak gini nih Saya suka nih Oke kita akan buat logo Twitter nanti Oke Lanjut Logo Apaan ya gitu teman-teman Hmm Apa ya Yang ada di sosmed kita ya Coba kita Buka dulu aplikasi di handphone kita Kita lihat Hmm Logo sosmed apaan lagi ya Facebook Apa ya lagi ya Hmm Oke Hmm Apaan ya Kita akan buat logo sosmed apaan lagi ya Line ya Mungkin kita akan buatin logo line Bentar dulu teman-teman Logo line Ya mungkin nanti kalau sempat kita akan buat logo line ya teman-teman Dari yang pertama kita akan membuat logo WhatsApp Oke kita akan download satu Hmm Photonya supaya kita jadikan contoh Mungkin yang ini aja lah Oke kita pakai yang ini Kita save in Microsoft Kita download WA Nah sudah ke download Oke teman-teman Disini saya mengeditnya menggunakan aplikasi Adobe Photoshop ya teman-teman Nah di aplikasi ini Yang saya pakai yaitu Adobe Photoshop sisi 2015 Mungkin kalau kalian pakai aplikasi Adobe Photoshop yang sisi 2021, 2020, ataupun 2000 berapa itu Sebenarnya sama aja ya cara editingnya Cuma yang berbeda itu kayak fitur-fiturnya aja sih teman-teman Cara editingnya itu tetap sama Jadi kalian bisa aja lah untuk menonton video ini Oke Langsung saja kita searching Nah ini dia Adobe Photoshop Oke Kita tunggu dulu bentar Nah kita tunggu teman-teman Oke Nah kita buka dulu Oke sudah Sekarang kita akan membuat R-sequent-nya ya teman-teman Kita buat untuk R-sequent-nya Disini namanya logo Togo Whatsapp Oke Nah logo Whatsapp sudah Untuk win-nya disini saya pakai Rp3.000 ya teman-teman Oke Hang-nya juga Rp3.000 Resolution 300 Color mode-nya pakai RGB color Semuanya pakai pixel Dan background context-nya disini saya pakai warna white ya putih Pixel expression-nya saya pakai square pixel Color profile-nya pakai sRGB ya teman-teman Oke Jadi kalau sudah seperti ini Kalian bisa klik tombol enter Ataupun Hmm Pilih ok Nah sudah teman-teman Jadi selanjutnya Kita akan mengimport logo Whatsapp yang udah kita download tadi teman-teman Cara mengimportnya gampang banget Kalian bisa klik ctrl U pada keyboard kalian Nah kalian bisa klik ctrl U ya Nah ini dia kita import Open Nah sekarang kita akan pindahkan logo ini ke dalam sekuen yang udah kita buat tadi Kalian bisa seleksi dulu ctrl A Ctrl C untuk copy Terus pergi ke lair sekuen yang udah kita buat tadi Ctrl V Nah ini kita ops dulu ya Ini ctrl T Terus kita besarin dulu size-nya Biar lebih gampang untuk melihatnya teman-teman Kita pasin dulu posisinya biar lepas tengah-tengah Oke segini Untuk langkah selanjutnya Oke langkah selanjutnya kita akan membuat Layar lingkaran putihnya dulu ya teman-teman Nah kita buat menggunakan Ellipse tool Kita buat Tekan tombol shift ya teman-teman Kalau membuat lingkaran kayak gini Oke kayak gini dulu Segini aja dulu Nah kita posisikan dulu ya teman-teman Pasin dulu di atasnya Ini kita bawahnya tarik lagi Pasin lagi atasnya kayak gini Nah kalau sudah klik enter Sekarang kita akan menambahkan garis pinggirnya Disini kalian bisa pilih Terus pilih warna kuning aja dulu Size-nya kita atur Kita besarin kayak gini Nah Samain ya besarin ya teman-teman Nah segitu cukup Kalau sudah Opacity-nya kita turunin dulu Segini Terus kita akan membuat disini Layar tambahan ya Ini kita hapus dulu ya teman-teman Kita seleksi menggunakan Paint tool Ini dia Kita zoom lagi teman-teman Kita zoom lagi ya Nah kayak gini Kita seleksi sekarang Oke kita seleksi dari sini ya Nah Sini Sini Oke kita seleksi disini Cari ujungnya Klik kanan Klik make selection Pilih garis yang udah kita buat tadi Disini oke Klik terus Kita hapus menggunakan Reset tool Disini kalian bisa klik kanan Mana tuh Oke ini dia Kalian pilih reset tool Kalian klik disini Pastikan dulu objek yang mau kalian hapus Sudah keseleb Seperti ini Terus kita hapus Control D Opacity-nya kita naikin lagi Kita lihat Nah sudah kepotong ya teman-teman Jadi seperti itu Sekarang kita akan membuatkan Disini garis tambahan ya Kita buat Menggunakan Kita buat dulu Menggunakan Deset angle tool Kayak gini Oke Pakai warna Kuning Opacity-nya kita turunin Begitu aja dulu Terus kita seleksi Menggunakan paint tool ya teman-teman Oke Kita seleksi Menggunakan paint tool Nah disini Kalian klik Pilih ujung Pilih ujung Tinggal cari ujung-ujungnya ya teman-teman Segini Tadi teman-teman Kita cari ujung-ujungnya sini juga Disini ya Kita cari sini Enggak Kita cari disini ya teman-teman Ini kita zoom Karena warnanya kuning sama Kayak gini Ya disusah ya teman-teman Nah kelewatan Jadi agak susah sih Untuk leksinya Oke Segitu Kita lihat dulu teman-teman Kita paksin dulu disini Nah Seleksi aja Menggunakan paint tool Kita cari ujungnya Kalau sudah klik kanan Pilih make selection Kita hapus yang udah kita buat tadi Nah kayak gini Kalau sudah ctrl D Opacity nya kita pakai pull dulu Ini juga Yang ini Nah yang ini Sama ini kita hapus Di logo WA yang kita mati Nah mau kan Oke jadi gampang banget kan teman-teman Jadi baru segitu Kita ini jadikan satu grup dulu ya Oke kita jadikan satu grup Lingkaran Kita ganti namanya menjadi lingkaran Oke seperti itu Tunggu dulu teman-teman Saya mau minum air bentar Oke untuk langkah selanjutnya Kita akan membuat Logo telponnya yang di tengah ini teman-teman Nah Kita akan buat Kita Buat dulu garis persegi disini Menggunakan distanial tool Kayak gini Oke warna kuning aja dulu Opacity nya kita turunin Ini jangan kuning ya Biar kelihatan merah Biar ada perbedaan Seperti itu aja Terus kita Seleksi lagi disini Oke Seleksi menggunakan Pen tool ya teman-teman Kita bisa klik disini dulu Cari ujungnya dia Misalkan Disini Kita zoom Kita lihat Oke kita seleksi Seperti ini Nah Oke Oke gini teman-teman Kita akan lihat Nah seperti itu Oke Kita klik disini Cari ujungnya ini Oke Matikan Matikan itu ya teman-teman Kita seleksi lagi Nah seperti itu teman-teman Kita lihat Oke Kita seleksi Seleksi lagi Teman-teman ya Nah Cari ujungnya Oke Oke Nah Kita Klik disini Oke Oke Kita seleksi Seleksi dulu teman-teman Jadi Eleksi kayak gini itu harus sabar ya teman-teman Karena ya Bisa dibilang rumahnya ribet sih Sangat ribet ya Jadi Jadi kalian harus sabar teman-teman Oke Kita seleksi lagi Nah Kayak gini Kok naik banget Oke Kayak gitu Sekarang ini kita ambil ke pinggir sini dulu Nah Kayak gini cari ujung-ujungnya juga Nah ini dia Klik kanan Filih make selection Klik oke Kalau sudah Keseleksi seperti ini Kita pergi ke layar Yang tadi kita buat Terus kita Post menggunakan Restangle tool Oke Nah baru segini Sekarang kita Mau seleksi lagi Yang disini Teman-teman Yang masih ada disini Kita seleksi lagi Menggunakan Venture Kita zoom Kita lihat Oke Nah Oke Seperti itu Seperti itu Kanan Pilih make selection Kita push lagi Tenggung-tenggung Nah Positinya kita pakai pull Ini kita matikan Contohnya Oke Ini dia logo Handphone Nah Seperti itu Cuman disini Agak kurang rapi Disini kita bisa rapikan Sekarang Jadi kalau kalian Melihat ada yang kurang rapi Tinggal kalian rapikan Aja sih Kita seleksi lagi Menggunakan Pen tool Nah Kayak gitu Oke Masih kurang pas Kita seleksi lagi Dan uman Kayak gitu Gampang kok Disini ya Oke Kita seleksi Nah Kayak gitu Bisa kalian lihat Jadi sesimpel itu Sekarang kita ganti Warnanya ya teman-teman Sesuaikan dengan Logo whatsapp Disini kita backgroundnya Pakai warna putih Eh Pakai warna hijau Sorry Kita tiru warnanya Kita tambahkan Blending option Color overlay Tinggal kita pilih Warna hijau ini Sama jadinya Oke Oke Dia pakai dua warna ya teman-teman Jadi kita pakai warna Juga sama Seperti ini ya Kita samakan dulu Dan disini Logo whatsappnya Kita matikan Lair lingkarannya Udah ya Oke Ini kita matikan Jadi ini Namanya Logo tengah Logo handphone Oke Kita ganti warnanya Menjadi warna putih Seperti itu Lingkarannya Pakai warna putih juga Nah Logo whatsapp kan Pakai warna putih ya teman-teman Nah Jadi deh teman-teman Gampang kan Oke Ini yang udah kita buat Dan ini contohnya ya teman-teman Kita lihat contohnya Ini dia Kita pinggirin dulu Sorry Nah ini contohnya Kalian lihat Oke Ini contohnya Dan ini logo yang udah kita buat Nah Jadi seperti itu Gampang banget Oke teman-teman Oke teman-teman Buat kalian yang dari tadi Udah menonton video ini Jangan lupa subscribe channel kita ya Camertex Dan aktifkan notifikasi loncengnya Agar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya Dari channel kita ya teman-teman Oke Lanjut Kita akan membuat logo yang kedua Kita lihat dulu ke google chrome lagi Logo yang kedua ada logo instagram Oke Nah ini dia Kita download Klik kanan Dan pilih Save megas IG Harus Save di Lewat Pen ya teman-teman Oke Sekarang kita buat sequence lagi Disini pake 3000 ya teman-teman Oke Dan di resolution Kita pake 300 Width nya pake 300 Eh sorry 3000 ya Sorry teman-teman Jadi Maaf Malah Kita Sebut 300 Tadi sebenarnya itu 3000 ya teman-teman Oke Nah untuk nama project nya kita ganti menjadi logo instagram Nah seperti ini Klik ok atau enter ya teman-teman Sekarang kita import dulu logo IG nya Ini dia Open Nah sekarang kita langsung copy Terus kita pergi ke sequence yang udah kita buat Kita posisikan dulu seperti ini Untuk disini yang menjadi permasalahannya yaitu Background instagram nya teman-teman Agak susah ya Untuk membuatnya Oke Hmm Yang pertama kita harus lakukan yaitu Bentar dulu Background nya ini yang menjadi permasalahan menurut saya teman-teman Jadi kita buat background nya dulu Disini kalian bisa klik kanan Pilih round down resting Kita buat seperti itu Besarnya kita samain dulu ya teman-teman Baru kita atur nanti Kita lihat posisinya dulu biar sama Oke kita samakan dulu Untuk size nya Nah kalau sudah seperti ini Sekarang kita tinggal melengkungkan aja teman-teman ya Kita buat dia melengkung Kurang ya 200 kita pakai Kurang teman-teman Kita pakai 300 coba Masih kurang Kita pakai 500 Nah 520 Oke Masih kurang lagi dikit banget Oke 530 pas Nah sudah fix 530 sekarang kita tinggal menambahkan warna aja dulu Warna kuning Atau apapun itu Ya kayak gini Nah Sudah tertutupi Untuk sekarang Kita akan menambahkan Melengkung option ya teman-teman Ini kita Bawa dulu ke pinggir Seperti ini Ya segitu aja Atau enggak Disini aja biarin Disini opacity nya Kita turunin dulu Enggak Langsung aja kita pakai Logo gini aja yang kita Duplikat Terus kita pinggirin ya teman-teman Supaya kita bisa Menselek warnanya dia teman-teman Biar gampang Oke Logo gini di bawah Kita matiin Nah sekarang kita akan Menambahkan blending option ya teman-teman Supaya menjadi Berapa warna ini Satu Dua Tiga Tiga oke Banyak banget warnanya Teman-teman Jadi Kita harus Membuat warna Yang sama Seperti itu Oke Kalian bisa klik kanan Disini Terus pilih Blending option Nah Disini kita Taruh diselah mana Disini aja Oke kita pakai Gradient overlay Disini pakai Berapa warna Ini ada tiga Satu dua tiga Jadi kita pakai Yang mana Ya udah ini aja Yang ijo disini Kita gantung Jadi warna ini Oke Yang disini Kita gantung Jadi warna Ini Oke Kayak gini Apa ya Lagi Kurang ya Klik lagi Disini Kurang agak Merah ya teman-teman Jadi Caranya Gimana ya Nggak bisa sih Seperti itu Tuan Oke Ya kita pakai Background Kurang lebih Seperti ini Ya teman-teman Untuk meniru Background Seperti ini Agak ribet Kita pakai Tidak warna Ya Agak susah Ya kurang lebih Seperti ini Oke Sekarang kita Tinggal Membuat Ringkaran Kayak gitu Juga Ini Kita bisa Duplikat Ya teman-teman Nah ini Untuk layarnya ini Kita matikan Nah ini Layarnya ini Kita duplikat Ctrl-J Terus Nah ini Denoplinya Kita matikan Nah Kita kecilin Taruh disini dulu Warnanya Kita matikan ya teman-teman Kita tambahkan Garis pinggir aja Warna putih Size-nya kita atur Segitu cukup Kita lihat Contohnya Oke Seperti itu Ini kurang besar ya teman-teman Nah Segitu cukup Tinggal Kita Posisikan dulu Teman-teman Biar pas juga Ini Posisinya Nah Atas bawahnya Biar pas Lalu Sudah Kita buat Layar lingkaran Di Disini ya teman-teman Di bawah Di tengah-tengah Gunakan Elipse tool Oke Sorry Nah Seperti ini Kurang besar ya teman-teman Kita besarin lagi Tinggal kita posisikan aja Biar pas Tengah-tengah Kalau sudah Kita buat Disini Titik ya teman-teman Kayak gini Nah Tinggal kita besarin lagi Dikit Kita Posisikan Disini Oke Tinggal kita turunkan lagi Kita lihat Nah Seperti itu Backgroundnya ini aja Yang kurang ya Warnanya Kita pakai warna merah aja Yang di bawahnya ini Biar agak Dapat feelnya itu Biar lebih dapet Kayak gitu Nah Mau nih Tiga warna Nah Cuman penempatannya itu Yang kurang pas Teman-teman ya Ya Kurang lebih Seperti inilah Warnanya Oke Kita sudah Membuat Logo Instagram Teman-teman Jadi Lumayan ya Salah Backgroundnya Kita biarin Loro putih ya Teman-teman Oke Ini dia Logo Whatsapp Dan logo Instagram Oke Ini kita Close dulu Kita Jadikan Satu grup dulu ya Biar Lebih Gampang Oke Biar Bukan Lebih Gampang Biar Lebih Rapi Maksud Saya Kita Hapus Instagram Oke Kita lanjut Membuat logo Yang ketiga Ada logo Apa nih Logo Facebook Nah Kita akan Membuat logo Yang ketiga Yaitu Logo Facebook Kita Download Kita Lihat dulu Seperti Ini ya Nanti Oke Kita Langsung Membuat R-sequence Baru Ctrl N Name Disini Kita Ganti Menjadi Logo E B Facebook Nah Kita Akan Membuat Logo Facebook Kita Import File Yang Kita Download Tadi Ini dia Ini Kayaknya Belum Saya atur Sequelnya Tadi Sorry Iya Bener Sorry Logo Facebook Sama 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 Tadi Resolusi With Heg 3000 Resolusi 300 Nah Ini Udah Pas Sekarang Kita Akan Copy Logo 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 Ke Laksipen Yang Udah Kita Buat Kita Besarin Yaitu Layar Layar Lingkaran Yang Ya Oke Kita Buat Layar Lingkaran Dulu Tinggal Kita Pasin Dulu Posisinya Kurang Besar Lagi Dikit Sudah Pas Warnanya Kita Samain Seperti Ini Sudah Ketutup Oke Pastinya Kita Turunin Dulu Seperti Itu Oke Sekarang Lihat Sekarang Ini Kita Matiin Dulu Kita Buat Sekarang Logo App Ini Kita Seleksi Menggunakan Pen Tool Opacity Kita Turunin Nah Sekarang Kita Seleksi Teman Teman Oke Kita Lanjut Kita Seleksi Menggunakan Penrol Kita Zoom Biar Gampang Untuk Melihatnya Disini Kita Seleksi Dulu Oke Oke Nah Pelan-pelan Yang Leksi Seperti Seperti Harus Sabar Oke Sudah Kita Posisikan Lagi Kebawah Kita Rapi Lagi Dikit Disini Ya Ini Logo App Kurang Rapi Teman Teman Kurang Pas Besarnya Dia Kita Buat Lebih Rapi Oke 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 Nah Ini kita Lihat Kita Seleksi Rapi Disini Ini perlu banget dan harus rapi nih Oke Kita seleksi rapi temen temen ku Bestai kita seleksi ke pinggir sekarang dan temen Cari ujung-ujungnya terus klik kanan pilih make selection Pilih ok Ini kita seleksi dulu layarnya Terus kita hapus menggunakan eraser tool Kalau sudah di bagian sini kita seleksi lagi temen temen Kita seleksi menggunakan paint tool lagi Nah kita seleksi lagi ke sini Ke bawah Ini kita zoom kita lihat supaya rapi Make selection Opacity nya kita pakai full Kita matiin Nah tinggal kita mati logonya Ini logonya udah kita buat Oke ini kita ganti warnanya menjadi warna putih dulu Ini option Taran 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 Ter Ter Oke ini untuk contohnya ini ya Kita lihat contohnya kita taruh di atas Nah kaya gini contohnya Nah contohnya seperti ini Dan yang kita buat seperti ini Oke jadi gampang banget kan Buat kalian yang mau meniru Sudah Tiga logo Dari whatsapp Instagram Dan facebook Oke Oke ini kita hapus dulu logo contohnya ini Kita lihat Nah ini dia Kita dikasih aduk dulu ya Tuh Ganti namanya dulu Oke dan teman-teman Langkah selanjutnya Bukan langkah selanjutnya ya Ternyata Oke untuk selanjutnya Kita akan membuat logo Twitter agak susah sih teman-teman Jadi Agak ribet untuk eleksinya Buat kalian yang pemula Ya Kasian nanti teman-teman Ini aja sih Tadi lumayan ribet ya Mana tuh Nah ini Ini lumayan ribet tadi Ini gampang Oke Ini lumayan gampang sih Lumayan ya Bisa dibilang lumayan Kalau Twitter ya ribet Karena ada Belok-belok-belok-belok-belok Kayak gini Tapi gak apa-apa Kita akan buatin aja langsung Yang ini kita ambil Kita download Save image as Save Nah kita akan buatnya Dan tanpa pandang menyerah Oke Langsung saja Kita buat Lair sequelnya Oke Ini dia Langsung aja Oke Tunggu dulu bentar Oke Langsung saja kita buat ya Nah disini Nah disini Kita import dulu Logonya Nah Kita masukkan dulu Kesini ya Sekarang kita posisikan dulu Biar pas Tengah-tengah Halo Sudah Kita buatin layar Menggunakan Restangle Tengah-tengah 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 Aduh Lumayan capek ya Membuat logo Seperti ini Punggung Pegal Kepala Puyang Ya Gak apa-apa sih Buat kalian mah Pokoknya Selalu diusahakan Jadi lebih terbaik Ya teman-teman Oke Kita seleksi lagi Menggunakan Pen tool Nah Ini dia Kita seleksi Dari mana ya Dari mana kita ambilnya Ini teman-teman Karena Gak ada yang Gampang gitu loh Susah semua nih Dari mana Titik awalnya Kita mulai Kita lihat-lihat dulu Teman-teman Oke Jadi Lumayan Ribet ya Kita seleksi Dari sini aja dulu Nah Membuat kepalanya aja Udah susah Untuk kita ambil ke depan Bukan ke belakang ya Nah Kayak gini Oke Nah Oke Kayak gini Sekarang kita Seleksi ke sini Oke 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 Jadi Kita seleksi Weish lah lah ngilang lagi sering banget nah kita seleksi santai sabar squidward perlahan tapi mengesalkan oke kita seleksi lagi disini seleksi perlahan-lahan ya teman-teman kita lihat oke seleksi lagi di bagian sini nah klik tombol alt klik bagian sini klik disini klik nah kita seleksi lagi sabar ya teman-teman oke kita seleksi lagi teman-teman nah begini kita seleksi santai santai dan sabar ya teman-teman oke disini nanti nih bakalan ribet banget ya teman-teman jadi kita seleksi segini dulu terus kita cari pinggir-pinggirnya cari pinggir-pinggir yang udah selesai klik kanan seleksi kemudian kita hapus kita hapus gunakan resertool lah ini kenal lagi oke jadi ini kita ulang lagi ctrl ltc mana mana seleksi yang tadi udah kita buat teman-teman kok gak ada oke oke ini dia baru muncul nah disini kita harus langkungin kesini dulu teman-teman oke kita langsungin disini dulu baru kita klik disini cari ujung-ujungnya terus kita hapus gunakan resertool supaya rapi udah kalian tau kan caranya itu agak ribet jadi kalau kalian mau niru juga gak masalah sih sekarang kita seleksi di atur teman-teman oke kita seleksi disini lagi di bagian kepala teman-teman ya ini agak susah buat saya ini yang bakalan susah coba kita langsungin aja kesini mau gak kok malah ke pinggir ya ambil dua kali ya teman-teman kita ambil dua kali ya teman-teman cara jalan keluarnya kayak gini nah kita zoom kita lihat oke harus sudah flek kanan next seleksi kita hapus ya teman-teman ctrl D positinya kita naikin dan ini kita hapus kita lihat oke sempurna kan hasil seleksi saya jadi ya bisa dibilang agak ribet sih teman-teman cuman mau gimana lagi kalau kalian mau nyoba ya silahkan kayak gitu tapi tadi saya udah menyarankan oke nah sekarang kita akan membuat hmm apanya lagi nih warnanya yang perlu ya kita perlu warna ya teman-teman kita samain dulu warnanya kita selet ke bawah dulu kita tambahkan blending option oke kita klik disini warnanya biar sama nah ini kita hapus contohnya dan disini sudah selesai sekarang kita tinggal posisikan aja dia biar pas atas atas bawahnya itu kita pas ya teman-teman mungkin agak dikecilin dikit oke mungkin disini kalau ditambahkan mata kayaknya lebih keren ya coba kita buatin mata disini ke warna putih enggak ya enggak kita hapus oke lanjut ini dia untuk logo-logo yang udah kita buat ada logo whatsapp logo instagram logo facebook logo twitter kita udah membuat bukan kita sih saya udah membuat logo 4 logo jadi sekarang mungkin yang terakhir ya teman-teman logo line oke karena oh itu juga udah mepet kita lihat dulu ya udah hampir sejam tadi udah 50 menitan nah ini udah 50 menit lagi 10 menit kita udah selesai buat konten oke lanjut logo line kita buat logo line 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 kita download dulu teman-teman terus kita buatin light sequence dulu ya oke kita import aja langsung ctrl u nah ini dia logo line kita import open langsung dan ini kita seleksi copy ke light sequence ini udah kita buat ini kita hapus kita perbesar ya teman-teman oke segini aja nah sudah sekarang kita akan membuat sama kayak instagram tadi disini kita buat dulu backgroundnya menggunakan rounden rest angle tool besarnya kita samain dulu teman-teman sudah disini kita pakai 500 tadi ya nah sama kan 520 oke sudah pas warnanya kita pakai warna yang sama ya teman-teman dengan background yang ini oke sudah pas ukurannya seperti itu kita matiin dulu backgroundnya sekarang kita akan membuat apa namanya ini background tengah potenya ini ya teman-teman oke kita buatin sekarang yang pertama kita buat menggunakan London rest angle tool dulu kita seleksi segini diwarna merah oke kita seleksi lagi teman-teman ini lebih ribet lagi teman-teman untuk seleksi kayak gini lingkaran besar kayak gini lagi susah teman-teman jadi kita seleksi tapi gak boleh menyerah kayak gitu teman-teman kita langsung aja gak stun boss kalau kepinggir saya ambil nah sini pas oke segini lewat diatasnya juga oke disini juga disamping sini terlalu ke pinggir tuh nah sudah kebawah lagi kita lalu kebawah disini kita ambil oke kita lihat kita zoom lagi teman-teman ribet ya teman-teman untuk eleksi seperti ini kita ambil sini oke oke nah segini pas disini oke kita ambil ke pinggir dulu oke kita cari ini dia ujungnya klik kanan film selection nah sekarang kita hapus menggunakan laser tool teman-teman pilih objeknya dulu baru kita hapus ya lagi dikit banget kita seleksi ini ya teman-teman nah mana tuh ini dia kita seleksi lagi lagi dikit nah kita zoom kayak gini biar gampang untuk melihatnya teman-teman kita langsung cari penghujung disini bisa kali gak bisa teman-teman jadi kita disini dulu kurang enak ini kita zoom banget biar kelihatan sabar kita seleksi seperti ini nah baru kita atur lagi kesini seleksi lagi seleksi dan seleksi terus ini kita zoom biar kita bisa lihat kanan pilih make selection kita hapus ya teman nah pastinya kita pakai pull oke udah mau rapi nih tinggal kita membuat text line aja teman-teman ya oke nah ini contohnya kita matiin dulu kita pakai backgroundnya ini pakai warna putih ya teman-teman kita buat textnya sekarang disini teman-teman hapus dulu terus kita buat text disini line pakai warna nah cuman disini fontnya yang berbeda ya teman-teman jadi semua itu gak harus sama ya teman-teman kita pakai font yang berbeda lupa supaya lebih keren kayak gini nah backgroundnya kita aktifin lagi kalau kita jadikan satu grup dulu kita lihat perbedaannya dengan contohnya nah kalau kita pakai kalau kita lihat contohnya yang asli kayak gini textnya itu fontnya itu ya font fontnya itu kurang mendukung menurut saya tapi kalau pakai yang kayak gini keren gak keren kan oke kayak gitu nah seperti itu teman-teman bisa kalian nilai lah oke sudah selesai ini teman-teman kita udah membuat 5 logo dari pertama logo whatsapp seperti ini hasilnya dan logo instagram oke logo facebook seperti ini logo twitter nah ini yang susah teman-teman yang paling susah menurut saya yang ini dan logo line nah seperti ini keren kan oke jadi ya bisa kalian tirulah gampang banget teman-teman hmm sudah membuat 5 logo ini untuk yang paling saya suka textnya ini fontnya ini saya ganti lebih keren jadi teman-teman gimana ya liatnya kayak ya puas lah karena sesuai dengan hmm gaya style logonya itu teman-teman kayak ada lengku lengkungan gitu ini textnya kan ada lengku lengkungan kayak gitu teman-teman jadi cocok lah oke mungkin sekian aja tutorial dari saya tentang cara membuat logo sosmed buat kalian yang baru bergabung ke channel kita jangan lupa untuk subscribe channel kita ya camartex dan aktifin notifikasi loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel kita terima kasih banyak buat kalian semuanya yang sudah menonton video ini jangan lupa untuk di like komen share dan subscribe oke sampai jumpa di video berikutnya thanks for watching and see you selamat menikmati